Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Bersama saya Habib Al Rashid di Kabar Sukorjo Baik pemirsa siang ini merupakan hari kedua dari program pelatihan Santri Digital Trainer Indonesia 2023 dengan beberapa materi yang disampaikan diantaranya praproduksi, produksi, dan pasca produksi Baik pemirsa berikut liputan selengkapnya Pelatihan Santri Digital Trainer Indonesia 2023 di Pondok Pesantren Salafia Shafia Sukorjo Sidubondo pada hari ini memasuki hari kedua Dengan semangat yang masih mengebu para peserta yang merupakan perwakilan dari 50 santri yang berasal dari 10 pesantren di daerah Sidubondo Banyuwangi, Bondo Osada Jember telah aktif kembali mengikuti pelatihan yang dimulai pada pagi hari tepatnya pukul 08.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya menentukan peralatan tapi beberapa bulan kemudian eh tahun ini lah, setahun kemudian nge-whatsapp ke saya Kang, kalau kamera yang bagus ya kayak gimana yang second oh iya mau beli kamera iya Alhamdulillah itu saya monetize jadi udah dapet duit dari Youtube jadi itu sedikit apa ya buat teman-teman jangan jangan berkecil hati kalau misalnya gak jadi kelompok terbaik ternyata teman-teman yang buka sampai ada di padang itu benar-benar dia baru baru bisa retok gemetar megang maksudnya gemetar gemetar, asli gemetar benar-benar dia sama ada beberapa teman yang gak megang HP disini misalnya benar-benar handphone pun dia gak tahu maksudnya gak bisa emang sama aksesnya normal tapi akhirnya setelah kita ya maksudnya mentoring ngobrol kan kita di kita makanya ada grup bisa japri ya setelah ini maksudnya kalau teman-teman nanti di kembali lagi ke pesantren masing-masing butuh bantuan butuh mentoring tetap katanya kita masih bisa seperti itu ya jadi silaturahminya semoga tidak terputus ya sesi pertama pada pagi hari peserta pelatihan dibekali dengan materi produksi video pada sesi ini terdapat tiga aspek penting yang disampaikan oleh narasumber mengenai produksi video yaitu praproduksi produksi dan pasca produksi peserta diajarkan tentang bagaimana merancang mempersiapkan dan melaksanakan setiap tahap dengan baik dan menghasilkan konten yang berkualitas acara santri digital indonesia 2023 ini apalagi yang sekarang di situ pondo ini hal yang positif ya kenapa? karena memang mau bagaimanapun juga media sosial itu harus juga dijama oleh harus dijajaki harus disentuh juga oleh para santri kenapa? karena bagaimanapun juga siapa lagi yang akan mempelopori konten-konten islami atau konten-konten tentang edukasi pendidikan dan yang lainnya selain dari santri itu tersendiri apalagi kalau misalkan dilihat dari para pesertanya sangat antusias sekali dan mereka pada semangat ingin menjadi konten kreator ingin juga sekaligus berdakwah melalui media sosial jadi untuk harapannya dari saya sih ke depannya semoga dari acara di kota situ pondo ini ada beberapa tim atau bahkan semuanya bisa menjadi konten kreator atau tiktokers yang terkenal tapi juga dalam bidang dakwahnya apapun konten bisa menjadi dakwah yang menarik asal melalui kreativitas yang dibuat dan di dunjung juga itu aja sih semangat buat para santri digital planner 2023 mudah-mudahan sukses ke depannya dan bisa menjadi konten kreator yang hebat nama saya Muhammad Bambang Irawan putusan dari pondok pesantren Nurul Abra Robbani kesan saya mengikuti pelatihan ini sangat senang karena bisa memberikan wawasan yang sangat luas kepada saya dan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat selamat menikmati